Ini pribadi ya, jadi Kongres Pemuda Indonesia resmi mengusulkan Agus Salim sebagai Duta Donasi Nasional Ini sudah diterima maksudin Agus Salim sebagai Duta Donasi Nasional Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini Doa yang terbaik selalu untuk kalian semuanya Semoga sehat selalu diberikan umur yang panjang Dan selalu mengalir terus rezeki Oke guys, masih tentang perdonasian nih guys Nggak habis-habis nih Sampai episode, nggak tau ini Sekarang udah episode berapa nih guys Karena ya seperti biasa ya teman-teman Layaknya drama sinetron teman-teman ya Personilnya juga akan nambah-lambah terus ya teman-teman ya Dan belakang ini telah bergabung teman-teman ya Dari pihaknya Mbak Novi teman-teman ya Yaitu pengacara kondang ya Bapak Firdaus ya teman-teman ya Oke kita simak dulu videonya berikut ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah malam ini saya resmi menjadi pengacaranya Novi Yanti Ya ini setelah permohonan saya Dikabulkan ya Jadi saya tidak ingin uang Agus dikembalikan Karena ini episode-nya panjang Nah episode panjang Kita akan terus ya Mencari keadilan seadil-adilnya Karena ini terlalu jolib sekali Sehingga banyak merugikan klien saya Ya Novi Dan ini Novi sudah bersama saya Sampai Mantap Doa ini ya Semoga kita diberikan kelancaran Dan diberikan kemudahan semuanya Amin ya Rolim Ya ini Iba semua lancar Ini dengan Saudara Gary Kita fight ya Fight Jadi Farhat Abbas Alvin Lim Kawan-kawan Jangan pernah mimpi saya mengembalikan uang Agus Ya Karena kami Akan melakukan hal-hal Ya kalau Agus tidak tobat Kami akan bagikan uang ini kepada Yang memerlukan Khususnya Orang-orang yang memerlukan Yaitu Yatim Piatu dan Doa Kalau Agus tidak tobat guys Nampaknya Kali ini Benar-benar seru ya Teman-teman ya Jadi Bagaimana Nanti Bapak Firdaus ini Melawan FA dan Teman-teman ya Ini bakalan seru nih Kalau lawannya Bapak Firdaus ini Dan Farhat Abbas nih guys Teman-teman ya Oke selanjutnya teman-teman Disini ya Teman-teman Ada yang waktu itu Sempat mendukung Agus teman-teman Yaitu Bapak Alvin ya Teman-teman ya Bapak Alvin Lim Dan ternyata Netizen Indonesia itu Waduh Para-para-para Kocak semuanya kalian ya Jadi Disini Bapak Alvin Lim Ternyata Dapat serangan Dari netizen ya Karena kayaknya Mungkin ada perkataan Dari beliau yang Mengundang reaksi Dari netizen Yang menyerang ya Teman-teman ya Oke kita Saksikan dulu guys Videonya berikut ini guys IG saya diserang Youtube saya diserang Dan serangannya itu Bukan serangan tentang Pembela terhadap Agus Serangannya juga Pribadi saya Contoh kayak misalnya Dibilang gigi saya Ompau Suruh urusin dulu Eh lu gak usah ngomong Gue banyak duit Gue pasti urusin gigi gue Ngerti gak Buat kalian yang peduli Dan mau tau Gue kasih tau Kalau lu nanya Gue kasih tau Gue lagi mau nanang gigi Gue udah bayar 60 juta Ditanam gigi Ya udah bayar 60 juta Buat nanang gigi Disitu Cuma masalahnya Ini gue lagi menunggu Ya Tekanan darah gue Sama apa tuh Netrofil atau Lombosib atau apa deh Kata dokter Harus turun dulu Kalau enggak Ketika nanti Dilakukan operasi Akan terjadi komplikasi Terus dokter juga Udah bilang Kalau dia mau Dia bilang Kalau saya mau Saya boleh pakai Gigi buatan Tetapi Kalau pakai gigi buatan Disitu bisa menyebabkan Infeksi Atau bisa menyebabkan Hal-hal lain Jadi saya bilang Yaudah gak apa-apa Saya gak takut kok Rupa saya buruk Lebih bagus Buruk rupa Daripada busuk hati Seperti netizen-retizen Yang gaduh Ya Tuh Teman-teman netizen semuanya Jadi Sudah Dengar ya Disini ya Alasan kenapa Bapak Alvin Lim Ya teman-teman Ada Karena ada yang bilang Kemarin Rapiin gigi lah Karena giginya Mungkin berjarak Terus kemudian Ada yang bilang Kalau gak salah Ini teman-teman Maaf nih Bapak Alvin Ya teman-teman Yang ngomong Di komentar itu Pernah saya baca Ada yang bilang Pokoknya giginya kuning Kayak gigi saya Kemudian Kalau yang tadi Bilang Ompong Jadi Disini sudah jelas Ini pernyataan Dari Bapak Alvin Lim Teman-teman Bahwa beliau Bukan gak mau Tapi menunggu Tensi darahnya Turun Terus kemudian Apa tadi yang dibilang Tapi gimana Bapak Alvin Lim Ibaratnya Kalau ngomong Nado bicaranya Itu kayaknya Tensinya naik Terus Jadi gimana Mau turun Kalau marah-marah Setiap keluar di media Ngomongnya marah-marah Ya gimana Mau Tensi darahnya turun Ya gimana Mau segera Dibenarin Maksudnya Ya dirapiin Lagi giginya Gitu ya teman-teman Jadi Teman-teman netizen Semuanya sudah jelas Ya teman-teman Ini jawaban dari Bapak Alvin Lim Seperti itu Ya kita doakan saja Semoga Bapak Alvin Lim Ya bisa Tekanan darahnya Bisa turun Dan segera di Apa tadi yang sudah Sedebutkan Segera dilaksanakan Ya teman-teman Oke selanjutnya Yang berikutnya Ada yang Kepanasan kedua Teman-teman Yaitu Bapak FA Teman-teman Jadi ya ini Pertemuan antara Denny Sumargo Dan Teknovik Dengan Menteri Sosial Ya teman-teman Kita saksikan dulu Videonya berikut ini Teman-teman Kembang kemana-mana Karena visi misi kita Adalah bagaimana Jangan sampai Para donator Atau orang-orang Yang ingin menyumbang Kehilangan rasa Percayanya lagi Karena itu terkenaan Dengan visi misi Daripada Kemensos juga Kami disini Sama-sama Mengingat saling tebas Saling Ingin saling Mengisi Supaya Kedepannya Jangan kasus ini Menjadi Satu Contoh Yang buruk Di masyarakat Bahwa Wah saya gak mau Bantu orang deh Nanti takutnya Jadi kayak begini Gak gitu Nah oleh kami itu Terima kasih banyak Waktunya Untuk Bu Untuk Bu Sekian Bu Bira Dan Pak Tobi Pak Yusuf Hamka Saya juga kaget Ketemunya disini Silahkan Pak Jadi saya Terima kasih Hari ini Kedatangan Tamu-tamu istimewa Mas Densu Dan juga Ada Pak Novi Dan Teman-teman yang lain Pak Yusuf Hamka Saya dengan Pak Wamen Menyambut baik Upaya-upaya Untuk Tabayun Untuk saling Mendengar Untuk saling Mengklarifikasi Nah Mempelajari Apa yang Kita ikuti Beberapa Hari terakhir Kaitannya dengan Pengumpulan Uang dan Barang Itu istilahnya Begitu Kalau dalam Undang-undang Dan ini Menyangkut Wilayah kerja Kementerian Sosial Dimana Terus terang Saya lihat Ini semuanya Berawal dari Niat baik Semuanya ini Berawal dari Niat baik Untuk Membantu Sudara yang Lain Yang membutuhkan Bantuan Kita Tetapi Karena satu Dan lain Hal Kemudian Menimbulkan Kesalahpahaman Nah Untuk itu Saya ingin Kembali Kepada Niat semula Kita ingin Kembali Kepada Niat semula Untuk Bisa saling Membantu Agar Tidak Menimbulkan Kesalahpahaman Di tengah-tengah Masyarakat Saya apresiasi Mas Tensu Yang Luar biasa Menurut saya Kepedulian terhadap Sesama Mbak Novi Dan yayasannya Juga Sudah tahun 2020 Berdiri sampai sekarang Isinya juga Membantu orang Nah Oke teman-teman Ternyata Disini Teman-teman Ya Pertemuan Bapak Menteri Dan Tenovi Kemudian Bapak Eh Bapak Lagi Bang Densu Ya teman-teman Kemudian Bang Densu Dan kebetulan Disitu Mereka bertemu Juga dengan Bapak Yusuf Hamka Saya kira Tadinya Mereka ini Bertiga Datang Tapi Disitu Dalam video Tadi dijelaskan Oleh Bang Densu Bahwa Bapak Yusuf Hamka Itu Kebetulan Ketemu dengan Mereka Disitu Ya teman-teman Nah Ada yang Kebakaran Jenggot Ini Teman-teman Padahal Ada jenggotnya Jadi Seperti Biasa Teman-teman Namanya Ini Tadi kan ada Panas Pertama Kalau ini Ada yang Kepanasan Kedua Kita Saksikan Videonya Guys Ya Saya udah Komunikasi Ternyata Densu ini Bukan anaknya Yusuf Hamka Densu ini Bukan anaknya Pak Kiai Atau istrinya Bukan Hanya memang Istrinya Densu itu Adalah Bersahabat Dengan anaknya Pak Yusuf Hamka Bersahabat aja Dia aja Menafsirkan diri Bahwa Itu adalah Anak angkat Justru Kata Pak Yusuf Hamka Yang adiknya itu adalah Fahrat Abbas Saya dengan Pak Yusuf Hamka Udah kayak abang adik Ini kami Gak bisa dipisahkan Gak bisa diaduk Cuman kamu yang bisa Panggil saya Gangguin saya Kamu sama Denny Itu dua Enggak lama Iya Cuman memang Kenyataannya Bapak Kalau aku butuh Pasti langsung Siap Jem berapa Dimana Oke Dari dulu juga Bingung sama kamu Dari kamu SMP Saya mau Bingung Iya apa Banyak yang nanya Kenapa sih Kok saya deket sama Bapak Ya bagaimana dong Udah kayak anak saya Dari waktu jaman SMP Main di rumah saya Bimana sih Iya sih Anak dong Iya Tapi banyak yang berpikir Bahwa aku anak kandung Bapak Sampai dikira Ya ampun Aku dikira Apunya jalan tol Padahal kan bukan pak Ya enggak apa Paling tidak Paling tidak Kamu kan komisaris jalan tol Iya Hari ini Saya protes Apalagi Menteri Sosial Tuh guys Bersama Menteri Sosial Itu harusnya Bakaran jinggot nih Datangin rumahnya Kalau perlu pak menteri Bapak lihat disana Kalau mereka itu Pakai tas mahal Pakai mobil mewah Gagah-gagah Kaya-kaya Tapi meminta-minta Kayak pengemis Begitu pengemisnya Dianggap orang buta dapat Mereka yang kuasa Uang pengemisan itu Terus yang membuat Siapa Enggak ada kan Jadi Tolonglah Saya minta sekali lagi pak Presiden Tolong bantu Agus Wakil Presiden Tolong bantu Agus Kalau perlu Wakil Presiden Presiden Suruh turun tangan dong Presiden-Presiden di luar negeri Oke guys cukup Si dealnya cukup Sampai disini aja Selebihnya bakal Gue rangumin Karena gue takut kalian Kenapa-kenapa guys Entah itu mencret-mencret Atau mimpi buruk Setelah kejadian ini Jadi seperti yang kalian dengar tadi Farad Abbas minta Kemensos Liat tas mahal Pertanyaan gue ngapain Ngapain Kemensos harus ke India Liat tas mahal Itu tas mahal Tas mahal kan adanya di India Ngapain Kemensos jauh-jauh disuruh ke India Ngapain Dia di India banyak kerjaan Terus Kalian dengar sendiri kan Dia bilang Presiden dan wakil Presiden Harus datang ke rumah Agus Buat nengokin Agus Seperti Presiden di luar negeri Yang datang ke rumah rakyat-rakyatnya Tanpa sekap Oke fine 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 Kita kabulin Kita datengin Presiden Korea Utara Kim Jong-un Fine Terus yang lebih konyolnya lagi apa Dia bilang Kalau Kemensos Datang ke rumah Agus Atau konferensi pers dengan Agus Itu bakal diliput Sama TV nasional Dan trending Ke luar negeri Tapi kalau Kemensos itu mau konferensi pers sama kubu sebelah Yang membahas itu cuma tiktoker-tiktoker doang gitu Jadi gak meledak Pertanyaan gua Lu itu mau Agus sembuh Apa Agus trending sedunia Farhad Kalau mau trending sedunia Kenapa kemarin gak mau gantiin Wasit Bahrain Iya Dan seperti yang kita lihat sendiri Farhad tiba-tiba tantrum Seperti itu pasti ada faktornya Ada sebabnya Dan sebabnya adalah ini guys Nah seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal-hal lain Apakah itu termasuk penyelewengan atau dimana Ya itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan Yang donaturnya mau gak ini digunakan untuk keperluan Kalau donaturnya gak mau ya Tuh dengerin tuh Bisa jadi perkara juga Karena yang donaturnya itu niatnya ya Mau bantu Untuk pengobatan Bukan buat bayar hutang Kalau buat bayar hutang ya mana mau sih Donaturnya itu Kalau kemudian saya misalnya membantu Untuk pengobatan Tapi untuk dipergunakan yang lain kan Ya saya bisa kecelain Nah Tuh guys ya Di sini ya Sebenarnya udah bisa Dini nilai sendiri lah Ini pribadi ya Jadi Kongres Pemuda Indonesia Resmi mengusulkan Agus Salim Sebagai tunda donasi nasional Kongres Pemuda Indonesia Anjir Duta nasional Duta donasi nasional dong Menteri yang kusipul Saya meminta Kalau tadi aku kusipul Telah menerima tulat kami Dari Kongres Pemuda Indonesia Agar Menganggap Sampai nangis-nangis S DDN Agar beliau tidak nangis lagi Agar beliau tidak sedih lagi Maka dari itu Menteri harus mengangkat dia Sebagai tunda donasi nasional Agar Agus tidak sedih Terima kasih Alasan kenapa Ternyata Agus ini diangkat Jadi DDN ya Duta donasi nasional Keren gak tuh Jadi alasannya Karena supaya Agus Tidak sedih ya Jadi karena itu ya Kirain karena Ngapain gitu ya teman-teman ya Jadi karena Agus ini ngapain Berbuat sesuatu hal Makanya dapat Penghargaan Ternyata karena ya Biar Agus Tidak sedih lagi ya Gitu teman-teman Oke kita saksikan video berikutnya Teman-teman ini Pemotongan pita Ini ya teman-teman ya Ini Pemotongan pita Mas Agus Ini motong pita Untuk apa ya Apakah beliau dapat rumah Atau ini Peresmian kantornya Bapak Alvin ya Kita saksikan dulu videonya Ini pita keadilan Doain semakin sukses Maju jaya lancar E Matap-matap-matap-matap Agus yang motong dengan harapan apa mungkin Agus motong kita hari ini Simbol bahwa ini adalah Sentor untuk masyarakat Mencari keadilan Boleh datang kekuasaan senter Oh kantor baru nih guys Wih si Wawa langsung tampil dong Gak mau kalah dia Mau tampil juga deh Oke salut buat Wawa ya Gak mau ketinggalan ya Biar mukanya kesorot ya Teman-teman ya Oke jadi ternyata itu Pemotongan pita pembukaan kantor baru Bapak Alvin ya teman-teman ya Jadi abis diserang netizen Langsung buka kantor baru nih Teman-teman semua Sampai disini video kali ini Kita ketemu lagi di video perdonasian selanjutnya Di episode yang terbaru guys Sampai jumpa